Reunix lanjutin seri keyboard-nya mereka tuh sekarang udah ke full size Apakah ada upgrade-an dari seri sebelumnya? Yuk kita bahas Ini dia, Reunix FO104 Kita mulai dari harganya dulu deh ya Harga Reunix FO104 ini harganya tuh dibanderol Rp 435.000 aja Nah kalian udah kebayang dong bakal kayak mana keyboard-nya ya kan? Ya selayaknya harga ini ya Kalian harus tekankan dulu selayaknya harga ini Ini kenapa gue mulai dengan harganya Oke kita mulai dari desainnya ya Desain dari keyboard ini tentu ini full size Yes gue tau kalian bakal bilang apa kalau ini keyboard bakal over budget gitu ya Full size gitu ya Rp 400.000 tuh kayak mana gitu ya kan? Tentu aneh ya Tapi sebelum kalian berpikir seperti itu Gue pengen jelasin beberapa hal dulu yang bisa bikin ini keyboard jadi masuk akal di harganya Mulai dari sisi RGB-nya Ini keyboard RGB bukan rainbow Beda dengan harga di kelasnya yang Rp 300.000 itu Itu rainbow semua Nah harga Rp 300.000 ke atas itu kan baru masuk ke RGB Itu kenapa ini di Rp 400.000 Frame dari keyboard ini juga bisa dicopot yang bikin kalian tuh bebas gitu Mau itu floating ataupun yang tertutup gitu Kayak yang kalian bisa lihat disini Soal bahan keycap-nya Dia ini pakai double injection dengan bahan ABS Dengan harga sini sih masih wajar ya kalau pakai bahan ABS Kalian jangan berharap ini pakai PBT Karena ya gak banyak dan dikit aja gitu Brand-brand yang harga Rp 400.000 masukin keycap-nya itu PBT Terus lanjut ke konektivitas ya Mestinya sih kalian udah sadar dari B-roll-nya juga ya Ini keyboard tuh cuma support wired only Dengan kabel yang udah nempel gitu Bukan lepas pasang gitu Tapi soal fitur standar gaming tuh udah aman Kayak anti-ghosting, Windows lock itu juga aman lah pokoknya Dan kabelnya disini juga yang tebal gitu Gue kasih nih kalian lihat perbedaan antara kabel yang biasa di pasaran Dengan kabel yang dibawakan sama Unix Nah kalian kelihatan gak? Itu kelihatan kok secara sekilas aja itu lebih tebal pokoknya Terus kita lanjut ke bagian switch-nya ya Varian ditawarkan ini ada tiga Blue Clicky, Red Linear, dan Brown Tactile Ketiganya ini datang dari brand Otomo Yang sebenernya sih ini standar switch di angka under 500 sih ya So kita lanjut ke bagian typing test-nya Buat kalian yang pengen dengar suara typing test-nya Kalian bisa dengar suara sebagai berikut Setelah kali ini Kalian udah dengar typing test-nya Biasanya kan gue bongkar ya Nah kali ini gue rasa ini gak perlu dibongkar deh Ya kita tau lah ini kan keyboard floating gitu ya Gak mungkin ada dalemannya Kita langsung skip aja Kita bahas ke PCB dari keyboard ini PCB dari Unix F014 ini Udah support removable switch Dengan socket 3 pin dari Otomo Mungkin kalian bisa sih Paksa dengan switch lain ya Kayak mungkin AKO versi lama itu bisa masuk-masuk aja Kayak gue pernah contohin di beberapa konten sebelumnya Dan gue lupa ya konten apa Tapi gue pernah masukin switch-nya AKO ke dalam socket Otomo 3 pin ini Dan ya itu berhasil dan gak susah kok Tapi ya biar aman Dan biar gak beli kucing dalam karung ya Belinya switch Otomo aja deh Dan lagi pula switch Otomo tuh sekarang di luar sana Nah itu banyak kok yang bagus-bagus Dan memang harganya juga lumayan mahal Satunya kayak Rp2.000 gitu Contohnya kayak Otomo Jet Ya kan itu lumayan bagus tuh Nah kalian bisa ke situ mungkin ya Buat diganti kalau kedepannya pengen ganti gitu So apakah ini worth it atau enggak? Kalau kalian tanya ke gue Ya kalau kalian concernnya dengan desain Tambahan fitur Kayak removable switch gitu Dia juga bisa diubah layoutnya Dari yang floating ke yang tertutup juga Jadi udah bebas Dan juga kabel yang tebal Ini sih worth banget Dan tentu ini perlu di garis barawahi ya Kalau kalian cari keyboard full size ini Memang gak banyak pilihannya So mungkin segitu dulu untuk pembahasan gue kali ini Like kalau kalian suka Subscribe channel ini Kalau kalian rasa channel ini bermanfaat Dan kasih tau gue apakah apa lagi yang kalian pengen gue bahas Segitu dulu Gue pamit dulu diri Bye-bye